Ini dia secara hebatnya timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI telah berulang tahun yang ke-93 pada 19 April 2023. Bahkan PSSI jauh lebih tua dibandingkan Republik Indonesia. Diketahui PSSI didirikan pada 1930. Meski demikian, sepanjang sejarah berdirinya PSSI telah mengukir beberapa prestasi timnas Indonesia yang membanggakan yang mempunyai catatan lengkap seperti video ini. Pernah Bantai Jepang Dalam sejarahnya, timnas mampu kalahkan tim raksasa Asia Jepang kala itu. Tidak tanggung-tanggung, beberapa kali tim merah putih berhasil pesta gol ke gawang samurai biru. Puluhan tahun lalu, timnas pernah menjadi kekuatan sepak bola Asia dan sempat menduduki ranking ke-97 di tahun 1997. Namun, kenyataan saat ini berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada kejayaan masa silam. Dulunya, Jepang yang kerap dipecundangi oleh timnas Indonesia sudah menjadi kekuatan sepak bola Asia. Bahkan, skuad Garuda kini berada jauh di bawah level Jepang. Pertemuan antara timnas Indonesia versus Jepang terjadi di turnamen Merdeka pada 11 Agustus 1968. Di ajang tersebut, skuad Garuda berhasil membantai tim samurai biru dengan skor telak 7-0. Melihat pencapaian timnas Indonesia dari zaman dulu hingga saat ini yang menunjukkan grafik menurun, tak lepas dari serutan netizen. Pernah diperkuat 10 pemain abroad Ada pemandangan unik saat timnas Indonesia menjalani FIFA Match Day edisi Juni 2023. Dari 26 daftar pemain yang dipanggil Sinteyong, terdapat 10 orang yang berbasis di luar negeri alias pemain abroad. Fakta menunjukkan ada 4 pemain yang berkompetisi di Asia. Setelah Asia, 6 pemain yang merumput di Eropa, 2 orang di Belgia, sementara 2 lainnya di Belanda. Kemudian, 1 di kasta tertinggi Norwegia, serta 1 sisaja lagi di kasta ketiga Inggris. Dengan pemain-pemain yang berbasis di luar negeri, diharapkan timnas Garuda memiliki kedewasaan saat bermain. Apalagi lawan yang akan dihadapi ke depannya. Jadi tim pertama dari Asia yang tampil di Piala Dunia Timnas Indonesia menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di ajang Piala Dunia. Ini merupakan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Pada Piala Dunia 1938 silam, timnas Indonesia ikut berpartisipasi menggunakan nama Hindia Belanda. Wajar jika hingga kini masih banyak yang mempertanyakan keabsahan fakta di atas. Jika masih ada yang ragu, sudah saatnya menutup buku kebimbangan itu. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA menegaskan Indonesia pernah mengikuti kejuaraan sepak bola antar negara tersebut. Bahkan di laman itu juga dituliskan jika Indonesia ilah negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada publikasi artikel berjudul Dutch East Indies, Asia's First World Cup Participants, terbitan tanggal 5 Juni 2020, dijabarkan bagaimana keikusertaan Indonesia dalam pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Semestinya Jepang adalah satu-satunya tim Asia lainnya yang mendaftar. Namun mereka mundur sehingga Indonesia mendapatkan tiket tersebut. Ukir Sejarah DC Games 1987 Timnas Indonesia mengukir Sejarah DC Games 1987 Tim Garuda untuk pertama kalinya meraih medali Masyabang Olahraga Sepak Bola telah menang 1-0 atas Malaysia pada final di Stadion Utama Senayan 20 September 1987. The Boys of 1987 istilah ini mengacu pada panggilan spesial buat pemain dari pelatih Berce Matula Pelua. Meraih juara berkat gol dramatis Ribut Waidi pada menit ke-91. Ribut membuat Stadion Utama Senayan bergemuruh. Pasalnya sejak SEA Games digelar 1959, Indonesia belum pernah jadi juara. Kemenangan pada laga puncak SEA Games 1987 juga menjadi ajang balas dendam. Pertama kalinya Indonesia meraih medali Mas sekaligus menghentikan dominasi Thailand dan membenamkan negara tetangga Malaysia. Mendapat Medali Emas SEA Games 1991 Timnas Indonesia meraih medali Emas SEA Games 1991 dari cabang olahraga sepak bola. Namun itu menjadi kali terakhir tim Garuda berhasil menjadi yang terbaik di cabang olahraga sepak bola negara-negara Asia Tenggara itu. Kala itu tim Garuda diperkuat beberapa pemain-pemain muda berbakat. Timnas Indonesia tampil di SEA Games 1991 Filipina dengan memboyang 18 pemain. Dari 18 nama yang dibawa ada 10 pemain muda yang memiliki masa depan cerah. Mulai Sudirman, Rohi Putirai, Widodo Cahyono Putro, hingga Peri Sandria. Kombinasi pemain junior dan senior itu terbukti berjalan baik. Dengan tempaan keras polosi, timnas Indonesia tampil impresif di SEA Games edisi ke-16 tersebut. Timnas Indonesia tak sekalipun menelan kegalahan dan berhasil meraih medali Emas SEA Games 1991. Terima kasih telah menonton!